Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar tentang SQL kembali dan materinya tentang Mengelompokkan data Namun selanjutnya jangan lupa di subscribe, like, share, komen Video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kita semua Sekarang kita akan mencoba mengelompokkan data Masih menggunakan grup By tapi menggunakan where Dimana kita ingin mengelompokkan Menurut kondisi yang tepat Misalnya Disini kita ingin Oh iya oke sebelumnya Sebelum itu Jadi di dalam SQL terdapat urutan teman-teman Setelah select dan from Kita bisa menggunakan pencarian data Bisa menggunakan where Tapi urutannya where dulu Terus group by Function di bawah lagi ada sebenarnya having Tapi nanti having di materi berikutnya ya Di setelah group by ini Nanti di Ke materi ke 10 Nah Disini kita bisa mencari data Untuk misalnya Purchasenya tanggal 10 Terus karakter namenya tertentu Dan dengan kategori tertentu Nah kita ingin mencari dengan kategori tertentu itu teman-teman Ya Nah misalnya kita ingin mencari Kita langsung aja Misalnya dimana Kategorinya adalah makanan Jadi kita mencari baris yang memiliki makanan Dan kita group berdasarkan Tanggal dan Nama teman-teman ya Nah seperti itu Oke kita coba dulu aja Disini Tambahkan aturan di close aware Untuk mengelompokkan baris Dimana karakter name adalah Ninja Ken Oke perlu diingat Jangan lupa aware itu sebelum group by ya Jadi urutannya group where dulu Terus group by Function Kalau ada functionnya Baru having nanti Oke itu perlu diperhatikan teman-teman Jangan sampai ke tukar Oke kita pilih dulu Yang diharapkan adalah Kita mempunculkan sum price Dan purchase at Oke disini Berarti ada sum Ada sum Price Dan ininya Kolom purchase at ya Terus dimana Dimana Yang diharapkan adalah Karakter namenya Sorry Adalah Ninja Ken Ya Nah terus Ini kita akan kelompokkan Berdasarkan Ini teman-teman Bentar Ini berarti Disini Purchase at ya Oke teman-teman Kita coba dulu Apakah berhasil Oke Sum price Purchase at Oke sesuai ya Dimana Karakter namenya adalah Ninja Ken Teman-teman Oke kita klik Oke ini dulu Jangan dulu Kita ke RTSS 2 Atau latihan 2 Disini kita disuruh Untuk Mengelompokkan Dimana Masih karakter namenya Adalah Ninja Ken Oh enggak Kategorinya makanan Oke Tapi selectnya Kita disuruh memilih Untuk sum price Purchase at Dan karakter namenya Ada 3 Berarti Kita tambahkan Disini select Nya adalah Oke di exercise 2 ya Adalah Sum dulu Seperti biasa Sum price Terus berarti Disini purchase at Oke teman-teman Terus Dan karakter name Nah Disini ada Purchase at Dan karakter name Dimana Yang diharapkan adalah Kategorinya makanan Teman-teman Ya Berarti Disini Dimana Kategorinya Sama dengan Makanan Oke Setelah itu Group buy nya Nah di grup nya Berdasarkan Purchase at Dan Karakter name Oke kita coba Ini titik komanya Udah ada di bawah Jadi enggak perlu titik koma lagi Kita coba dulu Kita cek dulu Apakah berjalan atau tidak Oke Good berjalan ya Jadi ini dia Mengelompokkan Berdasarkan Sama seperti sebelumnya Ada Dua Purchase at Dan karakter name Tapi Kategorinya makanan Teman-teman Ya Oke kita klik kirim dulu Oke berhasil ya Oke disini kita pakai Having Nah having ini Kita lihat dulu Slide nya Jadi intinya sih Kita ingin mengelompokkan Berdasarkan Kondisi tertentu Misalnya lebih dari Atau kurang dari Tertentu Teman-teman ya Nah kita bisa menggunakan Having Oke Oke Kalau misalnya untuk Yang lebih dari Kurang dari Ini Enggak bisa pakai Where teman-teman Kenapa Kalau teman-teman lihat Di dalam Urutan pencarian Itu setelah Select from Tentunya Ada where Group by Function Baru having Teman-teman Sehingga untuk Mencari data Misalnya Datanya Kita ingin mencari data Yang lebih Harganya lebih Tertentu Tapi setelah dikelompokkan Jadi Kalau di dalam Data Dia dicari dulu kan Setelah dicari Dia dikelompokkan Setelah dikelompokkan Dia Apa namanya Di functionnya Di jumlah Atau diapain gitu ya Baru Dia dicari Yang lebih dari Atau kurang dari Tertentu Jadi setelah di jumlah Teman-teman Setelah di jumlah Nah Misalnya seperti ini Nah Kita akan Menggunakan Kolom Sum price Dan purchase Add Setelah itu Ini dari Data Dari table Purchase Jadi ambil Misalnya group by Dia dikelompokkan Berdasarkan Tanggal Udah dikelompokkan Baru Dia akan Mengambil Kolom Dimana jumlahnya Lebih dari 10 Nah maka Kolom ini aja Yang akan diambil Teman-teman Ya Kalau Dia ada di where Where kan di atas Di atas Group by kan Maka dia tidak akan Ketemu Datanya Karena kan belum Dikelompokkan Nah makanya Pakai having Karena having Setelah group by Sehingga karena Setelah dikelompokkan Baru dicari Datanya Oke Kita coba dulu ya Disini kita disuruh Untuk mencari data Makanya disini Lebih dari Ketentukan Lebih dari 20 Oke Ini select Kita pilih Ada sum Price Seperti biasa Terus Komah Ada purchase Add Oke Group by Berdasarkan Purchase Add Nah disini Kita pilih Having Having Dimana Pricenya Harganya Lebih dari Sama dengan Lebih dari 20 Eksklusif Berarti gak usah Pake 20 Eksklusif Kayak gini Bener gak ya Oke kita coba dulu Oke 95 Ini ada Oke teman-teman Sebentar Disini Oke Oh sum Sum price ya Sum price nya Lebih dari 20 Coba Oke good Disini Kondisinya Adalah Dimana Harganya Lebih dari 20 Teman-teman Jadi dia Dikelompokkan dulu Kalau dia tidak Dikelompokkan Kalau dia gak ada Having Kita coba Yang gak ada Having nya Maka Yang di bawah 20 pun Masuk Lihat tuh ya Oke Kenapa harus ada Having Agar Hanya Yang jumlahnya Lebih dari 20 Saja yang Dimasukkan Teman-teman Lihat tuh ya Gak ada yang Di bawah 20 Oke Itu cara untuk Menggunakan Having Kalau di atas Kalau di atas kan Gak bisa pakai Having Bisanya pakai Where Dan kalau Where nya disini Pakai Where Misalnya Sum price Lebih dari 20 Gak bisa Karena dia Belum dikelompokkan Secara Datanya Gitu ya Teman-teman Oke kita ke RSS2 Dimana disini Berdasarkan tanggal Dan karakter Diharapannya Ada sum price Berarti ini Cuma nambah Kolom aja Teman-teman Disini Kita sum Kasih price Koma Disini ada Purchase add Terus Ada karakter name Juga Kita kasih aja Teman-teman Oke Ada group buy nya Berdasarkan Sama Group buy nya Berdasarkan Purchase add Dan karakter name Oke Nah Dimana Dia Selain Guna having Kita disuruh Pakai having Teman-teman Ya Dimana Dalam Sebuah Group Yang memiliki nilai Total lebih Nilai total Lebih dari Oke disini Lebih dari 30 ya Tidak termasuk 30 berarti Kalau tidak termasuk 30 berarti Lebih dari 30 ya Oke disini Pakai having Having Some price Oke Lebih dari 30 Kita coba Dulu teman-teman Jadi yang Kurang dari 30 Tidak masuk Yang diharapkan Ini program kita Kita play dulu Berhasil Tidak ya Oke Sepertinya Sudah benar Jadi ini Adalah cara Untuk mengelompokkan Data Dengan kondisi Tertentu Ya Kita klik Krim dulu Kalau ada yang salah Kita perbagi Oke good Sudah Sesuai teman-teman ya Berhasil Jadi kita sudah belajar Mengelompokkan data Menggunakan Group by Where Dan having Oke mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like share comment Video ini Saya firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh